Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di 4 klip. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama kita lipat dulu kertasnya menjadi 2 seperti ini. Lalu kita garis di tengahnya dan kita garis di bagian atas untuk membuat judul kolom ya. Nah setelah terbagi menjadi 2 seperti ini, kita bagi kolomnya untuk bisa menjadi 5 kolom. Yang pertama itu ada kolom nomor. Nah ini saya buat kolom nomor dulu. Lalu kemudian kita buat 4 kolom lagi untuk kolom masuk, kolom keluar, kolom sisa, dan kolom keterangan. Teman-teman tinggal ukur aja, terus dibagi menjadi 4 ya. Setelah itu kita garis ke bawah untuk membuat kolomnya. Nah di bagian tengah ini saya garis menggunakan pulpen yang agak tebal supaya jelas batas kiri dan batas kanannya ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke bagian kanan untuk membuat tabel persis seperti yang di sebelah kiri. Nah setelah itu kita tulis nama dan nomor absen siswanya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita isi judul kolomnya seperti ini ya. Kita isi judul kolomnya masing-masing dengan tanggal, masuk RP, keluar RP, sisa RP, dan keterangan. Nah kemudian setiap ada yang menabung kita tulis di kolom masuk. Untuk yang pertama kali kita tulis dulu tanggalnya, kemudian pemasukan tabungannya, lalu kita tulis sisanya sama seperti kolom pemasukan tadi ya untuk yang pertama kali. Nah untuk tabungan selanjutnya kita tambahkan tabungan yang baru dengan sisa yang sebelumnya. Sehingga jadinya Rp20.000 tambah Rp20.000 sama dengan Rp40.000 ya teman-teman. Untuk keterangannya kita bisa isi dengan tabungan, seperti itu ya. Nah seterusnya kita isi seperti itu sampai tabel di sebelah kiri sudah penuh, lalu baru kita pindah ke tabel yang sebelah kanan, seperti itu ya teman-teman. Nah kalau ada pengeluaran, tinggal kita tulis saja di kolom keluar, lalu kita kurangkan sisa sebelumnya dengan pengeluarannya. Contohnya saja disini Rp80.000 dikurangi Rp50.000 jadinya Rp30.000 ya. Terus keterangannya kita tulis deh dengan biaya apa yang dikeluarkan. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye! Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.